Intro Hai teman-teman Koreanzone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop Yang pertama, Rose Blackpink mengejutkan Saint Laurent dengan pengaruhnya yang kuat Rose Blackpink kembali dengan kekuatannya yang berpengaruh dan kali ini untuk kekuatan fashion Saint Laurent Rose telah menjadi salah satu duta global Saint Laurent sejak musim panas 2020 Dan pengaruhnya mulai terlihat oleh masa Merk fashion berbagi di media sosial mereka bahwa video mereka untuk peragaan busana merk wanita musim panas 2021 Telah melampaui jutaan penayangan Video promosi tersebut menampilkan model yang berjalan di landasan pacu di tengah gurun pasir di atas beberapa bukit pasir Video terkait Saint Laurent lainnya juga mengalami lonjakan penayangan setelah mereka mengumumkan bahwa Rose akan menjadi duta global mereka Rose menandai orang Korea pertama yang menjadi model untuk merk tersebut dan sejak itu, Saint Laurent telah melihat peningkatan popularitas mereka Setelah video peragaan busana dirilis, Rose membagikan video tersebut kepada 35,8 juta pengikutnya di Instagram berkontribusi pada penayangan Dalam sebuah wawancara, seorang pejabat Saint Laurent mengakui pengaruh Rose dengan menyatakan Meskipun video peragaan busana bisa menarik perhatian dengan sendirinya, pengaruh Rose memainkan peran besar dalam peningkatan penayangan Kami sangat antusias untuk kolaborasi masa depan kami dengan Rose, kata pejabat Saint Laurent Kita semua tahu bahwa Blackpink dan Rose memiliki banyak kekuatan, tetapi sungguh menakjubkan melihat merek fashion besar seperti Saint Laurent mengakuinya juga Selamat kepada Saint Laurent dan Rose atas kemitraan yang sukses Yang kedua, aktris Han Sohee bergegas ke rawang gawat darurat setelah mengalami kesulitan bernapas saat syuting drama Undercover Aktris Han Sohee dilarikan ke rawang gawat darurat untuk perawatan setelah dia merasakan masalah kesehatan seperti kesulitan bernapas Menurut laporan eksklusif dari Sport Chosun, Han Sohee dilarikan ke rawang gawat darurat selama pembuatan film drama Netflix mendatang Undercover karena kesulitan bernapas Han Sohee merasakan berbagai gejala kesehatan yang buruk, termasuk kesulitan bernapas selama pembuatan film Undercover Syuting ditunda dan dia dilarikan ke rawang gawat darurat Ada banyak adegan aksi di Undercover dan Han Sohee telah merekam banyak adegan aksi itu sendiri tanpa menggunakan body double karena dia merasa bertanggung jawab atas adegan tersebut Kami harus menghentikan syuting hari ini karena dia mengalami cedera tulang rusuk setelah syuting adegan aksi yang intens setiap hari dan akhirnya di hari ini dia mengalami kesulitan bernapas Dia telah dipindahkan ke ruang gawat darurat untuk perawatan dan untuk menjaga stabilitas, kata orang dalam Han Sohee adalah bagian dari pemeran utama Undercover di mana dia berperan sebagai Yoon Ji-woo seorang yang menyamar yang menyusup ke polisi untuk mengungkap rahasia di balik kematian ayahnya Drama ini dipimpin oleh PD Kim Jin-min yang juga memproduksi ekstra kurikuler Yang ketiga, VBTS menjadi viral di kalangan penduduk lokal sebagai Brown Turtle Neck Guy dari video Louis Vuitton yang baru VBTS mendapatkan perhatian dari non-pengemar setelah Louis Vuitton memposting video BTS di Instagram Video tersebut menunjukkan para anggota yang menerima undangan mereka untuk menonton presentasi Louis Vuitton tentang peragaan busana pria 2021 Setelah video dirilis, nama V dengan cepat naik ke urutan nomor 1 yang paling banyak ditelusuri setelah Louis Vuitton di Google Secara bersamaan, postingan Instagram Louis Vuitton dibanjiri orang yang menanyakan nama pria dengan tartel naik coklat Dalam video tersebut, dia memakai sweater kelabu tua dan membiarkan ketampanannya berbicara Dia sangat memukau dan benar-benar material boyfriend Untuk mengatasi penampilan penuhnya mulai dari sweater hingga aksesori Anda harus bersiap untuk menghabiskan setidaknya beberapa ribu USD Namun, visual fee membuat keseluruhan terlihat tak ternilai harganya Yang keempat, Jimin BTS memiliki pose khas Aku Gugup yang diketahui sebagian besar penggemar Dan itu ditandai dengan Jimin berdiri dengan tegak dengan tangan kaku menempel di samping badannya Di Asia Artist Award tahun 2016 lalu, Jimin memamerkan pose-nya saat menyapa Park Bogum Dia memamerkan pose yang sama beberapa kali selama bertahun-tahun Setiap kali dia merasa gugup dan itu benar-benar mengemaskan Jadi, fans pun senang melihatnya kembali saat bertemu dengan chef terkenal Korea, Baek Jongwon Baek Jongwon baru-baru ini muncul di episode Run BTS Dan segera setelah Jimin bertemu dengan chef selebriti itu Dia baru bakal aku menjadi pose Aku Gugup khasnya Menurut sesama anggota RM, Jimin adalah tipe yang sangat memalu Dan sebagian besar akan setuju bahwa pose yang dihasilkan darinya terlalu imut untuk kata-kata Yang kelima, penggemar BTS historis karena cincin pernikahan Louis Vuitton, J-Hope Louis Vuitton menyukai BTS dan sepertinya cinta itu saling menguntungkan Kemarin, merek mewah kelas atas ini secara pribadi Mengirimkan undangan, kopi, dan hadiah khusus kepada BTS Untuk peragaan busana musim gugur musim dingin 2021 pria Louis Vuitton Dua jam kemudian, J-Hope terus hype dengan mantui dua selfie baru dirinya Yang mengenakan pakaian merek, foto pesawat mainan yang diterima BTS, dan kopinya Penggemar bermata elang segera memusatkan perhatian pada cincin Louis Vuitton, J-Hope Dan mulai bekerja mencari informasi lebih lanjut tentangnya Ternyata, cincin J-Hope sebenarnya adalah cincin kawin yang harganya hampir 2.000 USD Ironisnya, J-Hope yang belum menikah baru-baru ini Mengungkapkan bahwa dia ingin tampil di reality show single, I Live Alone Penampilan video star terbaru, Sandara Park, membuat penggemar khawatir tentang kesehatannya Pada episode baru-baru ini dari bintang video MBC, Sandara Park muncul sebagai MC Di mana dia tampak sedikit berbeda dari biasanya Saat memimpin acara bincang-bincang dengan pertanyaan menarik Bengkak di lehernya menarik perhatian khusus di antara pemirsa Lehernya tampak lebih bengkak dibandingkan dengan penampilannya di TV bulan Desember lalu Yang membuat penggemar mengkhawatirkan kesehatannya Penggemar menulis Tolong pergi dan periksa ke rumah sakit Oke, itu perlu diperiksa Saya berharap dia segera sembuh Banyak yang khawatir bahwa Sandara Park mungkin memiliki masalah kelenjar tiroid Apakah dia menderita hipertrofi akibat masalah kelenjar tiroid? Sepertinya ada masalah dengan kelenjar tiroid Seseorang yang saya kenal menderita hipertroidisme dan lehernya terlihat seperti itu Tulis netizen Kemunculan Sandara di video Star tidak hanya menimbulkan kekhawatiran Tetapi kemunculannya baru-baru ini di problem child in-house memicu teori serupa tentang kondisinya Semoga ini bukan masalah besar dan Sandara Park segera membaik Jadi bagaimana menurut Anda tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Coffers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi